Menjelaskan persoalan yang terjadi pada kemarin malam, di Senin malam, yaitu ada kejadian memblokiran jalan, penutupan jalan di jalan Dago Elos di atas. Pada kukul 21.00, kami mendapat laporan, adanya pembakaran ban dan penutupan jalan di Dago, dari bagi Dago atas maupun Dago bawah. Dengan hal tersebut, kami dari tim Corestables dan Jajaran menuju ke tempat tersebut, di sana ternyata berdiskusi dengan para masyarakat yang berada di tempat tersebut, ternyata mereka berkomplain ataupun kecewa melakukan pembakaran karena tadinya ada laporan yang menurut versi dari pihak masyarakat ditolak oleh Jajaran Corestables. Maka dari itu, kami sudah jelaskan bahwa kami Jajaran Corestables Tandung tidak menolak. Bahkan pada saat yang bersangkutan datang ke Corestables, baik itu pihak pengacara dan pihak warga, diterima langsung oleh kasat reskrim. Dan dilakukan berita acara wawancara langsung di ruangannya kasat reskrim. Dia akan gelar dan disampaikan bahwa laporan ini akan diterima dengan alat-alat bukti yang pendukung yang dibutuhkan. Maka dari itu, sudah diskusi dengan pihak pengacara lawyer dan warga akan kembali dulu mengambil alat bukti yang dibutuhkan. Tetapi ternyata mungkin mereka kembali mungkin pada pukul 7 malam, jam 8 malam dari Polres, mungkin pada pasar kembali di daerah Dago, mungkin ada penyampaian yang tumis, sehingga disampaikan mungkin ditolaknya laporan tersebut. Maka dari warga melakukan pengelokiran, membakaran ban di tempat tersebut. Maka dari itu kami melakukan egoisasi, dan mereka sebenarnya sudah sepakat bahwa dari pihak pengacara dan warga akan kembali lagi ke Polres Tapus untuk melakukan pembuatan laporan tersebut. Pada saat pembicaraan tersebut, mereka berdiskusi di belakang, ada sekelompok masyarakat yang melakukan provokasi, melakukan anarkis, melempar batu, melempar botol, dan juga kembang api kepada pihak petugas, sehingga terjadilah kejadian chaos tersebut, dan kami dari Jajan Polres Bandung mengamankan. Berusaha untuk mengantisipasi tersebut dengan pendorongan kepada masyarakat yang melakukan anarkis tersebut. Akhirnya dilakukan pendorongan sesuai SOP, berhasil dikelirkan pada pukul 23.00. Akhirnya jalan dari dagu atas dan dagu bawah bisa clear. Jadi kita amankan, akhirnya warga bisa jalan kembali yang tertutup. Karena jalan ke atas itu tertutup hampir lebih sampai 3 jam yang banyak komplain dari warga, karena tidak bisa pulang ke atas dan dagu di atas tidak bisa turun ke bawah. Mungkin itu sementara. Yang pasti pada saat pelaksanaan kita menindakkan itu adalah kepada kelompok yang anarkis. Sekali lagi, kita telah mengamankan kelompok pelaku-pelaku yang melakukan anarkis di Warestabes. Kita telah amankan 7 orang, dan dari 4 orang telah terbukti melakukan anarkis dan bukan warga tersebut. Bukan warga di wilayah tersebut. Jadi yang melakukan anarkis adalah bukan warga dari tempat tersebut. Jadi itu kelompok-kelompok. Ya, 4 orang yang sudah bisa dibuktikan melakukan tindakan anarkis dengan alat bukti yang ada, yang dibutang oleh mereka semua. Dari kelompok mana mereka itu? Ya, yang pasti ada kelompok-kelompok yang bukan di warga tersebut. Kita tidak bisa mengingatkan kelompok mana, bukan warga tersebut. yang terindikasi adalah memang untuk melakukan provokasi dan melakukan situasi yang tidak kondusif di wilayah tersebut. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kelompok yang melakukan perbuatan kondusif tersebut. Makanya dilakukan penerongan, memang ada beberapa anggota jajaran dari Polda Jawa Barat yang melakukan penembakan gas air mata. Kalau tugas air mata sendiri ini aman diarahkan ke pemukimanan alasannya? Oh tidak? Semua sedia aman. Kita kirimnya, kita hanya kepada di jalan raya saja tersebut. Tidak ada yang ditembak ke pemukimanan sama sekali. Semua dilakukan kepada jalan untuk membuka jalan saja. Dan dari situ kita amankan empat orang yang melakukan tindakan gas air mata. Kalau menurutkan rumah warga itu benar dilakukan oleh pemukimanan? Ya, nanti kami akan telusuri kembali, karena kalau kami memang fokus kemarin pada pembukaan jalan tersebut. Jika memang ada anggota yang nanti akan memasuki rumah-rumah dan lain, nanti kami akan belajar di kembali. Berarti ada anggota yang bisa juga boleh-boleh? Ya, nanti kita lihat dulu. Ya, kita belajar dulu. Kalau soal intimidasi itu, dan bagaimana? Intimidasi pada saat apa nih? Ya, saat proses pemeriksaan. Oh, jadi pada saat para pelapor dan pengacara datang ke pihak kepolisian, itu langsung diterima di ruang saat tersebut. Dan ada rekaman suaranya juga. Sehingga secara intimidasi, nanti bisa dilihat apakah emang pada saat pemeriksaan itu ada intimidasi atau tidak bisa dilihat. Karena kita rekam pada saat berita acara wawancara, itu kita laksanakan perekaman. Sehingga bisa dilihat apakah ada intimidasi atau dia pada saat pemeriksaan. Dan sekali lagi, kami sampaikan kepada warga Dato Elos, silakan jika memang ingin membuat laporan lagi, kita sesuai sepakatan kemarin bersama sebelum Eos, kita sudah sepakat dengan Pak Ria Pelojar, dengan alat-alat bukti yang sudah kita sampaikan, dan mereka sanggup menghadirkan, kita akan terima kembali. Dan menegaskan aja, dan satu lagi menegaskan, jadi apakah pelemparan dulu dari warga atau gas air mata dulu? Oh iya, yang pasti dari kami itu adalah mendapat lemparan batu dari kelompok yang bersifat anakis, dengan botol, ada botolnya kita temukan satu karun, botol-botol kaca, dan ada anggota kami memang yang terluka di balang kepala kena batu. Jadi yang pasti, kami tidak melakukan tindakan tegas dekat warga, tetapi tidak ada pelaku-pelaku yang melakukan tindakan anarkis tersebut yang sedang kita amatkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!